Intro Bersumber dari anggaran Mabes Porri, Porres Majelengka membangun mapolsek baru yang sebelumnya bertempat di samping kantor Kecamatan Dawan. Dengan anggaran 869 juta di atas tanah hibah pemerintah Kabupaten Majelengka seluas 210 meter, mapolsek Dawan diresmikan penggunaannya oleh PLT Bupati Majelengka. Mapolsek Dawan yang dibangun di samping Jalan Nasional Lintas Jerebon, Dawan, Kadipaten, Bandung ini merupakan daerah titik rawan kejahatan. Dalam satu tahun terjadi 176 kasus curas dan curat yang menimpa warga Kabupaten Majelengka dan luar Kabupaten. Kerawanan sosial umumnya terjadi pada malam hari, di mana daerah tersebut sepi dilewati kendaraan yang melintas. Dengan dibangunnya mapolsek baru ini, diharapkan dapat meminimalisir tingkat kerawanan sosial yang terjadi selama ini. Kami hari ini melaksanakan syukuran untuk masuk ke polsek Dawan. Polsek Dawan ini dibangun dengan ada dua, yaitu hibah dari pemerintah daerah dan juga memakai hibah dari Polri. Terkait apa ini, termasuk daerah kawan? Ya, daerah ini merupakan yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, yaitu bahwa ini memang jalan jalur utama, makanya inisiatif dari kami untuk mengusulkan perpindahan dari polsek yang lama ke polsek yang baru ini. Dari Majelika Jawa Barat, at Watus Pantitribalita TV, Salam Tribalita!